kemudian kita ke La Liga di FC Barcelona tentunya banyak main baru ya mulai dari siapa aja kita cek ini dia Robert Lewandowski si tampan dan rupawan striker Polandia ada juga siapa lagi sih ini dia Joe Konde back muda dari Perancis kemudian juga ada Christensen dari Chelsea ada Rafinha dari Leeds United yang cukup gacor di awal-awal dan juga Casey dari Milan gitu boy ini klub besar kata decul bakal tsunami tropik kita cek nanti hahaha yo what's up everybody kembali lagi bersama gua sirapul di channel rapul main game brother semuanya gimana pun anda berada semoga kabar lu selalu sehat dan selalu bahagia nggak ada lagi di galau ya jadi buat lu yang cowok-cowok jangan lagi set boy kita akan senang-senang disini dan di video kali ini buat lu yang kemarin sempat tonton video ini nih atau video yang ini nih yang gua mainin gameplay PS 2017 terbaru season 2023 dan banyak yang nanya tutorialnya doma tutorial dong Bang Oke disini bakal gua coba jelasin tutorialnya dengan cara yang berbeda ya tapi ada hal yang harus lu dengerin dulu pentingnya wajib lu dengerin ya jangan di skip jangan kayak orang bodoh lu yang main skip-skip video aja oke pertama ini video ini atau tutorial ini hanya berlaku untuk lu yang udah pakai smoke patch 17.4 di tiga kalau belum pakai itu skip aja nggak usah nonton video ini atau kalau mau install dua sendiri banyak tutorial di YouTube kalau lu udah pakai smoke patch 1743 baru lu ikuti video gue ini oke nah yang kedua smoke patch udah nggak bikin patch lagi dia sekarang katanya sih mau bikin game sendiri entah kayak gimana game yang pasti game bola jadi dia udah nggak akan update lagi secara resmi untuk smoke patchnya jadi buatnya masih pakai smoke patch ada dua opsi pertama lu pindah ke patch lain misalnya itu ke Mikano ke NSP ke profesional ke FW atau lain-lainnya pokoknya itu pindah patch ya kalau pindah ke patch lain kemungkinan besar lu akan lebih bersih untuk file-file nya tapi bakal lebih ribet karena lu harus anisa dulu semuanya kemudian install lagi gamenya baru install patch yang baru gitu yang ke opsi kedua lu update dengan update yang tidak resmi seperti di video gue ini jadi nanti smoke patch itu bakal ada orang-orang atau pembuat mod yang bakal membuat memot-mod tidak resmi untuk smoke patch seperti yang gua share di video kali ini gitu jadi nanti kalau lu masih makin smoke patch ada dua opsi pindah ke patch lain atau update dari update-up update yang tidak resmi ada plus minusnya kalau pindah patch bakal lebih ribet kalau pakai update tidak resmi kemungkinan ada masalah atau bahkan itu pasti jelas karena tidak resmi Oke langsung aja sekarang ke tutorialnya untuk video tutorial penjelasan download dan installnya ada di link di bawah ya ada gua pindahin kemungkinan di tiktok atau di YouTube lain supaya lebih aman channel gua ini dan sekarang kita langsung aja ke gamenya kita bakal cek ada update-an apa aja di dalam gamenya entah itu transfer main maupun jersey let's go boy sekarang kita cek bro untuk update-nya ini ada pemain-pemain yang udah pindah dan juga beberapa jersey baru kita cek mulai dari Arsenal di Arsenal ini harusnya ada pemain baru yaitu adalah yang pertama ada Zizhenko dan juga harusnya yang ada Gabriel Jesus ya mana gabriel Jesus ini juga baru nih Fabio Vieira ya dan juga salibani baru ngasih lupa gua kayaknya baru juga ya dan gabriel Jesus mana gabriel Jesus nah ini dia ada gabriel Jesus gitu Boy kemudian di CLC sudah ada kolibali jersey juga dalam yang baru ya yang ada kerah warna putih dan juga corak-corak belakang biru mudanya dan pemain baru lainnya juga ada Rahim Sterling di sini setelah itu juga ada Mark Cucurella dari Brighton gitu Bro untuk keputan yang ada di klub Chelsea untuk Liverpool disini sudah ada Darwin Nunez pemain baru striker baru yang cukup gacor di awal-awal jersinya juga udah baru merah polos dan juga ada ini ya Carvalho juga pemain baru ya di Liverpool gitu Boy untuk Liverpool di Manchester City sudah ada Calvin Phillips dengan jersey baru juga dari Manchester City season 2022-2023 kemudian ada juga Erling Haaland striker yang udah jelas aja jagonya kayak gimana ya monster nih orang-orang pokoknya dan juga ada Alvarez dari Uruguay ya Iya bener eh Argentina sorry sorry dari Argentina di klub lawak MU sudah ada Martinez dari Ayak Amsterdam dengan jersey yang baru juga nih jersey menurut gue bagus ya awas aja kalau performa nggak bagus selain itu juga sudah sudah ada Malaccia back muda dan juga ada pemain senior Christian Eriksen yang kembali berumput setelah sakit di tahun 2021 kemarin di Tottenham Hospur sudah dari Marichalisen dari Everton dengan jersey barunya juga dan juga ada Ivan Perisik kayaknya nih Matthew Craig dan juga Bishoma nih baru juga ya nggak tahu sih gua iya nih Bishoma dari Brighton gitu ya kan dan nggak lupa juga ada back yang cukup lawak klenglet dari Barcelona anjay di Juventus sudah ada Paul Pogba pemain MU yang pindah ke klub lamanya Juventus ini orangnya cuman MU Juventus yang juventus doang ya kemudian juga ada Anton di Maria Anton Angel di Maria dari PSG di Inter Milan ada Onana dari Ayak Amsterdam dan juga striker banyak bacot Romelu Lukaku ya gitu kemudian kita ke La Liga di FC Barcelona tentunya banyak main baru ya mulai dari siapa aja kita cek ini dia Robert Lewandowski si tampan dan rupawan striker Polandia ada juga siapa lagi sih ini dia Jokowi back muda dari Perancis kemudian juga ada Christensen dari Chelsea ada rapinya dari Leeds United yang cukup gacor di awal-awal dan juga Casey dari Milan gitu Boy ini klub besar kata decul bakal tsunami Trophy kita cekai nanti hahaha kemudian di Sevilla ada Isko dari Remali dan juga Alex Teles yang dipinjam dari MU Boy kita ke Liga Jerman di sini ada FC Bermunchen sudah ada Sadio Mane tentunya dari Liverpool dan juga ada siapa sih namanya backnya eh the light the light mana the light harus sudah the light sini Boy nah ini the light juga sudah ada dari Juventus back muda tangguh dari Belanda ya sedangkan untuk Borsyador pun sudah merekut Sebastian Haller dari Ayak Amsterdam gitu Bray jersey juga udah baru ya itu dia bro untuk beberapa update transfer pemainan juga jersey di sini kita lihat juga jerseynya mungkin enggak semuanya belum terhadap deh belum semuanya terupdate disini MU pertama sih sudah kemudian juga jersey kedua juga udah untuk itu ketiganya juga nih gua lupa nih bener atau enggak sih kayak gini kayaknya sih enggak ya cuman enggak tahu lah memang berapa sih untuk tim-tim besar harusnya udah gitu Jadi kalau menurut lu lu cek aja dulu semuanya kalau masih ada belum update pasti tentunya belum semuanya karena biasanya update-an yang lebih lengkap itu di bulan September atau Oktober lah gitu tahun lalu aja gua ngasih update-an yang benar-benar lengkap di November karena emang para mod dan juga para pembuat patch butuh proses waktu buat bikin update-an yang sempurna gitu ya Oke jadi segitu aja untuk video kali ini kalau ada yang ingin ditanyakan ditinggal ditulis saya di kolom komentar siapa tahu gua bisa bantu see you next time rather bye bye selamat menikmati